85 persen penduduk desa Bandung yang merupakan pengerajin peci kini kebanjiran order. Setidaknya itu dirasakan Mujiman, 50 tahun, seorang pengerajin peci di desa Bandung, kecamatan Kebumen. Menurut Mujiman, dari awal Ramadan sudah banyak order peci yang diterimanya. Bahkan karena tak mampu memenuhi pesanan, saat ini Mujiman menghentikan order pesanan pecinya. Meski kelasnya hanya produk rumahan, pemesan peci produk desa Bandung tidak hanya datang dari lokal Kebumen saja. Namun sudah sampai luar daerah seperti Jakarta, Bandung, bahkan Lampung. Meski desa Bandung terbilang sentra produksi peci, baru peci buatan Mujiman yang berani mencantumkan mid-in Kebumen. Selama ini para pengerajin enggan memasukkan nama Kebumen karena dirasa kurang menjual. Peci milik Mujiman dengan merek Al-Amin ini dibuat secara turun-temurun. Pekerjanya diambil dari para tetangga dengan sistem borong. Satu peci dikerjakan kurang lebih 5 menit dengan harga seribu per peci. Setiap hari, rata-rata seorang pekerja mampu mengerjakan satu kodi peci. Saat ini Mujiman yang dibantu enam orang karyawan tetap memproduksi tiga jenis peci, yakni bordir, pita, dan polos. Selain dibantu karyawannya, Mujiman juga dibantu istri dan kedua anaknya. Ini sangat-sangat luar biasa, tidak seperti hari-hari yang biasa. Bahkan lebih dari 100% peningkatannya. Sejak kapan itu, Pak? Itu sebelum awal bulan puasa. Awal bulan puasa? Sebelum awal bulan puasa. Sampai sekarang pun juga bisa dikata tidak menerima pesanan. Karena konsumen sudah terlalu banyak.